Terima kasih. Akidah pertengahan yang belum sudah namakan, akidahnya Al-Firkotun Najiyah Al-Tawifatul Mansurah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Kita di pertemuan terakhir, belum sebutkan ayat bahwa Ahli Sunnah Wal Jamaah Al-Firkotun Najiyah Al-Tawifatul Mansurah Mereka beriman terhadap seluruh yang datang dari Allah SWT, mereka tidak menolak sedikitpun. Tidak menyerupakan Allah SWT dengan makhluk dan tidak membagaimanakan sifat Allah SWT. Bersebutkan ayat, Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan dia Allah SWT mendengar, lagi maha melihat. Ini ayat ini adalah merupakan kuedah. Di dalam ayat terkait dengan alas ma'was sifat. Nama-nama dan sifat Allah SWT. Wata'ala, ketika ada ayat atau hadith menjelaskan nama atau sifat Allah, maka yang pertama sekali yang harus kita yakini, sebelum kita memahami dan mengkaji nama atau sifat itu, Lais takam itlih syaih. Itu dulu. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Banyak orang yang menyerupakan ketika nanti misalnya, Allah SWT katakan, Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Ketika kita langsung baca itu, tanpa meyakini sebelumnya, bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, pasti akan dikatakan, oh tangan seperti tangan kita. Anda paham kan? Makanya sebelum masuk di situ, harus pahami dulu ayat yang ini. Karena ini kuedahnya. Lais takam itlih syaih. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Jadi semua yang datang dari ayat Al-Quran menjelaskan sifat Allah, langsung untuk katakan, oh ini tidak serupa dengan makhluk. Ini sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Kemudian, di potongan berikutnya, Ini yang berikutnya. Dia Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Tadi kan Allah katakan, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Setelah itu Allah katakan, dia maha mendengar, lagi maha melihat. Langsung praktek di tempat. Ya kan? Berarti kita praktekan ini potongan kedua, di potongan pertama. Allah tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya. Berarti, Apa yang bisa kita praktekan? Dia Allah maha mendengar. Kita tetapkan dia punya pendengaran. Dipahami kan? Kita tetapkan dia punya apa? Pendengaran. Setelah itu, Kita kembali di ayat sebelumnya. Pendengaran Allah tidak sama dengan makhluk. Jelas kan? Kan kamu bisa pahami ini? Pahami ya? Dipahami ini? Juga yang kedua. Wasami al-basir. Al-basir. Apa artinya al-basir? Kita mau kaji ini. Ini contoh. Kita mau kaji. Apa artinya al-basir? Hah? Maha mendengar. Maha melihat. Ya kan? Maha melihat. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala punya penglihatan. Itu kita tetapkan. Terus kita kembali ke ayat sebelumnya. Maksudnya, Laisa basuruhu. Paham kan? Kabasuril makhluk. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengarannya apa? Makhluk. Paham praktiknya? Jadi ini namanya praktik di tempat. Ini para ulama menjelaskan ayat. Ini ayat yang paling agung, yang paling pokok. Di dalam membantah, muhabdilah dan musyabdihah. Sekaligus. Kan yang jatuh di dalam kesalahan, dalam nama dan sifat Allah ada dua kelompok. Ada muhabdilah dan ada apa? Musyabdihah. Kalau muhabdilah dia menolak, kalau musyabdihah dia serupakan. Kalau muhabdilah dia menolak, kalau musyabdihah dia serupakan. Walaupun yang musyabdihah juga akan muhabdilah nanti. Karena kenapa? Ketika sifat itu cacat di makhluk, dia akan bilang ini tidak disifati Allah dengan ini. Makanya dikatakan nanti setiap muhabdilah musyabdihah, setiap musyabdihah muhabdilah. Karena ujung-ujungnya dia akan menolak juga. Ketika ini bantahan besar untuknya. Langsung satu kata, satu kalimat. Bantahan terhadap musyabdihah. Ketika mereka mengatakan, ini sama dengan makhluk. Allah katakan, Bantahan terhadap musyabdihah. Ada yang bisa pahami ini? Kemudian, Ini bantahan terhadap muhabdilah. Orang-orang muhabdilah dia apa? Dia menolakkan. Sementara di sini Allah menetapkan. Sementara di sini Allah menetapkan. Yang benarnya adalah Akidanya ahli sunnah wal jamaah Al-firqotun najiyah Ata'i patul mansurah Assalakus soleh Mereka bilang apa? Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan Potongan kedua. Itu diambil dari potongan kedua. Wahus sami'u al-basir Dan kita nafikan apa yang Allah nafikan. Itu potongan yang pertama. Lais takamit lihi syaih Yang Allah tiadakan untuk dirinya Kita tidak adakan. Yang Allah tetapkan untuk dirinya Kita tetap tetapkan. Tanpa semua yang disebut oleh penulis sebelumnya. Haruskan untuk kembali itu Yang disebut oleh Syekhul Islam Di poin-poin sebelumnya Belum katakan Tanpa dipalingkan. Maknanya Tanpa ditolak Tanpa membagaimanakan. Anda mempaham gak ini kan? Tanpa ada penyerupaan. Kita wajib beriman Apa yang ditetapkan Kita tetapkan Apa yang dinafikan Kita nafikan. Yang ditetapkan Kita tetapkan Sesuai Dengan keanggungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak serupa dengan makhluk. Jelas kan? Ini ayat yang Belum sebutkan. Kemarin kita anda jelaskan Karena habis waktu. Ayat itu Waktu pertemuan terakhir Kita tidak jelaskan Karena memang Sudah habis Waktu. Kita hanya baca Ayatnya Karena sambungan Dari pembahasan Sebelumnya. Kemudian kita belum lanjut Keyakinan ahli sunnah wal jamaah Atau Ibadul Mansuruh Al-Firkotul Najiah Fala yang fauna Anhu ma wasofa bihi nafsahu Ini keyakinan Mereka Ahli sunnah wal jamaah Tidak menafikan Tidak menolak Menafikan Anhu dari Allah Ma wasofa bihi nafsahu Apa yang Allah Sipati Dengannya Dirinya Allah Mengsifati dirinya Sebagai Sebagai Apa yang Dengan sifat itu Kita tidak boleh Menolaknya Tidak boleh Kita menafikannya Bahkan yang wajib Bagi kita Ya kita Mengsifati Apa yang Allah Tetapkan untuk dirinya Ini pokok besar Kita harus Riduk Terhadap Allah Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Riduk Untuk dirinya Kita harus bilang Rodi Tubillahi Robban Kita riduk Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagai Rob kita Ya kalau Allah Sifati dirinya Itu masuk dalam Riduk Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula Riduk Apa yang Diridui oleh Rasulullah S.A.W. Karena sifat Allah Itu datang Dari dua sisi Pertama Dari Al-Quran Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sendiri Yang kedua datang Dari Sunnah Dari Nabi kita Muhammad S.A.W. Iya Karena kenapa Harus kita riduk Kita tidak boleh Menafikan apa yang Allah Nafikan untuk dirinya Iya Karena Allah Yang lebih tahu Tentang dirinya Bukan kita Iya Kita ini Sok Mengurus Apa yang Wajib bagi Allah Dan apa yang Tidak wajib Bagi Allah Seperti orang-orang Asyair Mereka tetapkan Ini sifat wajib Bagi Allah Ini Tidak Ini Mengurus Hal yang Bukan menjadi Urusannya Dan tidak Mampu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan di dalam Al-Quran Wala yuhituna Bihi ilma Makhluk Tidak mampu Meliputi Apa yang baik Dan apa yang Tidak baik Untuk Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita wajib Terima Karena Allah Lebih tahu Tentang dirinya Dan juga Karena Nabi S.A.W. Yang lebih tahu Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Karena beliau Adalah Rasulullah Rasulullah Subhanahu wa ta'ala Apa ayat Di surah al-jin Yang Kalau dia Rasulullah Ya kadang Allah Subhanahu wa ta'ala Nampakan perkara Goib Adanya Tentang bisa baca Di surah al-jin Ada ayat Di ujung terakhir Iya Kita bisa Lihat Di Quran Terkait dengan Hal tersebut Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang menampakan Perkara Goib Kepada mereka Karena mereka adalah Berantara Antara Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Makhluk Dengan Makhluk Dari kalangan manusia Ataupun Jin Iya Lihatkan Lihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala Alimul Goib Fala Yudhiru Ala Goib Ahada Allah Mengetahui Perkara Goib Dan Allah Tidak menampakan Perkara Goib Itu Kepada Seorang pun Namas Dan Sifat Allah Itu termasuk Perkara Goib Kita Tidak 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 Menjelaskan Bahwa Asma'ullahi Wasifatihi Tauqifiyah Nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Sifatnya Itu Tauqifiyah Arti apa arti Tauqifiyah Kita berhenti Dekas Nas Tidak boleh kita berbicara Kalau ada nasnya Dan kalau ada nasnya kita berbicara Kita tetapkan sesuai dengan nasnya Karena ini perkara goib Dia mengetahui perkara goib Allah tidak Memberitakan perkara goib itu Kepada seorang pun Setelah itu Allah katakan Illa manir tada Min rasulin Kata Allah Illa kecuali 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 ini penting sekali Supaya antum tahu Siapa yang dinampakkan padanya perkara goib Sehingga nanti kalau ada orang Mengaku dari dukun, paranormal Orang-orang yang tidak normal dan orang-orang yang tidak pintar Ya Antum bisa tahu ini bukan Illa Ini ayat pokok Illa kecuali manir tada Siapa yang Allah ridhoi Itu dulu pertama Yang dirodhoi Siapa mereka disebutkan Min rasulin Dari Rasulnya Utusannya Allah katakan Karena sesungguhnya dia Ya Mengadakan Ya Penjagaan-penjagaan Di depan dan di belakang Maksudnya ini Dari kalangan Malekatnya Dari kalangan Malekatnya Dipahami kan Ini yang disebutkan Di dalam Al-Quran Perkara goib itu Tidak dinampakkan kepada seorang pun Kecuali dari Rasulnya Kecuali dari Rasulnya Itu pun yang Allah SWT sebutkan Kepada Rasulnya Kalau Allah tidak bahayukan Tidak ditahu oleh Rasul Makanya Nabi SAW Nabi kita Rasul yang paling mulia Katanya Saya tidak bisa membatasi Pujian kepadamu Engkau lah yang Mengetahui Sebagaimana yang kau Pujikan atas Dirimu Dipahami kan Ini Yang perlu Wajib Kita tetapkan Dan kita ridho Terkait dengan hal tersebut Karena Allah yang lebih tahu Tentang dirinya Demikian pula Kita ridho Apa yang ditetapkan Rasulullah SAW Karena Nabi SAW adalah Utusan Allah SWT yang diberitakan Oleh Allah SWT Kepada beliau Dan ini Adalah merupakan Manhaj Ahli sunnah Wal jemaah Manhaj Nabi SAW Dan para sahabat Sertai mengikuti mereka dengan baik Ada pun ahli bedah Dari kalangan Jahmiyah Dan selain mereka Mereka Menafikan nama-nama Allah Ini Mereka tadi Ahli sunnah wal jemaah Tidak menafikan Apa yang Allah Netapkan untuk dirinya Orang-orang jahmiyah Dan semisal dengan mereka Dari Asyairah Walaupun Asyairah Menetapkan sebagian Menafikan Sebagian Sama saja intinya Sama saja intinya Karena kita harus Menetapkan semuanya Orang-orang jahmiyah Dari kalangan ahli bedah Mereka menafikan Ini ciri ahli bedah Dalam nama dan sifat Allah Ciri ahli sunnah Mereka tidak menafikan Apa yang Allah Tetapkan untuk dirinya Orang-orang mu'abdilah Dari kalangan jahmiyah Dan semisal mereka Mereka menolaknya Mereka Menolaknya Dan mereka tolak Sebenarnya Ada pokok penyakitnya Karena mereka tidak berguru Tidak mengambil guru Dari Para sahabat Dan orang-orang Mengikuti mereka dengan baik Tidak mengambil sumbernya itu Dari Nabi sallallahu alaihi sallam Yang lebih tahu Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau Para ulama menyebutkan Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn al-Jahmiyah Demikian Ibn al-Qaim Rahmallah Dan selain mereka Bahwa Jahmiyah Iya Pengikut Dari al-Jahmi Ibn al-Sofwan Dia ambil Ucapan itu Ucapan Patil Maksudnya Penolak Terhadap Sifat-sifat Allah Diambil dari Al-Jahd Ibn al-Dirham Sebagaimana kita sebutkan Di pertemuan sebelumnya Jaham bin Sofwan Yang disandarkan Kepadanya Pendapat Jahmiyah Diambil Keyakinannya itu Dari gurunya Al-Jahd Ibn al-Dirham Yang mana Al-Jahd Ibn al-Dirham ini Diambil dari Seorang yang bernama Aban Ibn al-Sam'an Dan Aban Ibn al-Sam'an ini Kata Para ulama Dia ambil dari Tolud Tolud ini Adalah Anaknya Sodari Perempuannya Labid Ibn al-Asom Siapa Labid? Siapa Labid? Orang Yahudi Yang menyihir Nabi SAW Ini Labid Jadi ujungnya Diambil dari mana Ini ucapan Yahudi Yang memang Dia sihir Nabi SAW Waktu itu Ini Labid Ibn al-Asom Dia yang menyihir Nabi SAW Dia Punya anak Ya Dia ada Sodaranya Labid punya sodara Punya sodari Sodarinya Labid Melahirkan anak Yang bernama Tolud Ad-Jaham bin Sofwan Ya Dia ambil dari gurunya Yang bernama Abad bin Sam'an Yang dia ambil Dari Tolud Anak sodarinya Penyihir Rasulullah SAW Iya Bahkan lebih Nyeri lagi Para ulama Rahmahumullah Ta'ala Lebih jauh lagi Al-Jaham bin Sofwan Bukan hanya ambil dari situ Bukan hanya ambil dari Al-Ja'ad Ibn al-Dirham Dia juga mengambil pendapatnya Itu dari Ya Disebutkan oleh para ulama Dari orang Sumainiyah Sumainiyah ini Dia disebutkan Dia Satu kelompok dari orang Hindu Ya Yang ada di India Penyembah berhala Penyembah berhala Yang mereka meyakini Dan mengingkari Akan adanya hari berbangkit Kalau orang meninggal Ruhunya itu Bisa pindah ke hewan Iya Dia tidak ada hari berbangkit Jadi Ini kalau yang mati sekarang Kalau belum ada wadahnya Untuk rengkarnasinya Dia akan masuk dulu Ke anjing Ke hewan Iya Ini keyakinan Dia ambil pendapatnya dari sini Yang mana disebutkan Ini Al-Jaham Ibn Subwan Pernah bertanya kepada golongan ini Apa yang dia tanyakan Dia tanyakan tentang Allah Bertanya kepada orang seperti itu Tentang Allah Dia berguru padanya Terus Dia ragu Katanya Iya Terkait dengan jawabannya Akhirnya dia diam Dia tidak solat selama 40 hari Bertapa Iya Jadi dia ambil dari mereka Dia solat Kemudian Juga Setelah itu baru dia keluar Dengan pendapat itu Karena Kalau dipikirkan untuk Allah Dia gila Akhirnya dia tolak semuanya Oh kalau saya katakan begini Akan sama dengan ini Saya katakan begini Akan sama dengan ini Dia ragu Tidak ada yang cocok Untuk dia tetapkan Tidak ada yang cocok Untuk dia tetapkan Bahkan sampai terakhir Dia bilang Dia akan katakan Wah kalau kita Sifat ini Berarti Allah berjisim Allah punya badan Nanti badannya seperti manusia Naudzubillah Dia sudah serupakan Allah dengan makhluk Diambil dari situ Orang-orang Kafib Orang-orang yang Sesat Ini sumber Sumber pendapatnya Akhirnya Dia menolak Sifat-sifat Allah SWT Ada pun ahli sunnah Mereka ambil dari Nabi SAW Dari sahabat Nabi SAW Dan dari Nabi SAW Nabi tentunya Ambil dari Allah SWT Mereka 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 Tidak menafikan Tidak menolak Sedikitpun Apa yang Allah SWT Sifati dirinya Dengannya Ini Ahli sunnah Wal jamaah Wala yuharrifuna Berikutnya Wala yuharrifuna Al-kalima'an Mawadihi Mereka Tidak memalingkan Al-kalim Dari tempat-tempatnya Artinya Mereka ahli sunnah Wal jamaah Menetapkan Sesuai dengan Yang Allah Lapatkan Menetapkan Sesuai dengan Yang Allah SWT Lapatkan Tidak Menta'win Tidak memalingkan Maknanya Dari tempatnya Ia Maknanya Sesuai dengan Yang Allah Lapatkan Ketika Allah Lapatkan Berarti Allah Maha mendengar Punya pendengaran Al-Basir Berarti Allah Maha melihat Punya penglihatan Itu ahli sunnah Tidak memalingkan Maknanya Ketempat lain Seperti Kebiasaannya Orang-orang Yahudi Yang Allah SWT Katakan Minalladina Hadu Yuharrifuna Kalima'an Mawadihi Dari orang-orang Yahudi Yang mereka suka Memalingkan Kalimat Dari tempatnya Dari tempatnya Bahkan kalau dia Tidak bisa Palingkan Dia akan Hilangkan Dia akan Hilangkan Seperti kisah Yahudi Di masa Nabi SAW Yang menentang Ayat tentang Rojam Di Islam Ada hukum Rojam Mereka menganggap Bahwa Yahudi Tidak ada Nabi SAW Katakan Datakan kitab Dia baca Dia tutup Dengan tangannya Yang kata Rojam Dia tutup Dengan tangannya Apa kata Rojam Maka Nabi SAW Angkat tangan Mereka begitu Kalau dia Tidak bisa Palingkan Dia hapus Dia Hap Karena memang Tidak ada jaminan Penjagaan Untuk Kitab-kitab sebelumnya Al-Quran saja Yang tidak bisa Diubah Karena Allah SWT Telah menjaminnya Kami yang menurunkan Al-Quran Dan kami akan Menjaganya Di Al-Quran Tidak ada yang bisa Mengubahnya Walaupun Satu huruf Walaupun Satu Huruf Kalau kitab sebelumnya Tidak ada jaminan Penjagaan Makanya mereka Mereka bisa Ubah Mereka bisa Ubah Nah ini Keyakinan Ahli sunnah Wal jemaah Mereka tidak Tau Tidak palingkan Al-Qalim Dari tempatnya Maksudnya Makna yang diinginkan Dengannya Makna yang diinginkan Dengannya Dan ini adalah Merupakan Ciri orang-orang Yahudi Kata Ibn Kathir Rahmanullah Ketika Menyebutkan Ayat ini Ay Yata'awalunahu Ala goyiri Ta'awilihi Wayufasfirunahu Bigoyiri Muradillahi Qosdan Minhu Wafiro'an Ayat ini Mereka bilang Minalladina Haduyuharripun Al-Kalima An-Mawadihi Dari orang Yahudi Yang memalingkan Kalam Dari tempatnya Kata Ibn Kathir Yaitu mereka Menta'awilnya Kepada Selain Ta'awilnya Yang sebenarnya Mereka Mentaftirkannya Tapi Tidak sesuai Dengan Keinginan Allah Mereka Ta'awil Mereka Dusta Dalam Mengabarkan Dalam Mengabarkan Ini Tidak boleh Dan tidak berlaku Di Ahli Sunnah Mereka tidak Memalingkan Kalam Dari tempatnya Walayul Hidun Fi asma'illahi Wa ayatihi Mereka Tidak Ilhad Kalau tadi Dia tetapkan Ayatnya Tapi dia ta'awil Kalau ini Mereka Bahkan Tidak pernah Berpaling Ilhad itu Yang berpaling Dari yang lurus Dari kata Lahat Kuburan itu Ada lahatnya Ya kan Digali dari atas Kemudian Ada belahan Di sampingnya Untuk tempat Mayatnya Itu namanya Lahat Karena berpaling Dari atas Kan atasnya lurus Ke bawah Kemudian Dibelah samping Itu namanya Lahat Kalau belah Tengah Anda dibenamakan Lahat Karena Anda Berpaling Dari atas Paham kan Namanya Syak Dipahami ini Ini Ilhad Mereka ahli Sunnah Wal jama'ah Al-firqotun Najiah La yulhiduna Fi asma'illahi Wa ayatihi Tidak berpaling Tidak menolak Nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Dan sifatnya Dan sifatnya Wa ayatihi Dan ayat-ayat Allah Al-firman Sunnah wal jama'ah Kalau datang Ayat Allah Subhanahu wa ta'ala Maka mereka Akan menerimanya Tidak berpaling Darinya Walayukai Walayukai Lanjut Walayukai Mereka Tidak Membagaimanakan Ketika datang Ayat Allah Terkait dengan Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Contoh Misalnya Yang kita sudah Sebutkan di kitab Lumatulia Cekot Sebelumnya Akidah dasar Allah Subhanahu wa ta'ala Menetapkan Untuk dirinya Tangan Ya kan Allah punya tangan Ini contoh Di Quran Baliyadahuma Bosutotan Bahkan Kedua Tangan Allah Terhampar Terbuka Ahli Sunnah wal jama'ah Dia tetapkan Dan tidak pernah Mengatakan Bagaimana Tangan Allah Anda Paham kan Iya Karena menanyakan Bagaimana Itu bahaya Kita akan Berusaha Untuk menjelaskannya Nah kalau Menjelaskannya Nanti akan Kita samakan Dengan makhluk Setelah itu Kita akan tolak Ahli Sunnah wal jama'ah La yukayifun Tidak Membagaimanakan Karena kenapa Al-Qaifu Majuhul Bagaimananya itu Tidak ada yang tahu Karena hanya Allah yang tahu Kita cuma dikatakan Allah punya tangan Allah dah kabarkan Kepada kita Bagaimana tangannya Makanya Al-Qaifu Majuhul Bagaimananya Tidak ada yang tahu Makanya mereka Tidak Membagaimanakan Mereka tidak Mempermisalkannya Menyerupakannya Sifatihi Bisifatihi Sifat Allah Dengan sifat apa Makhluknya Mereka Tidak Menyerupakan Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sifat Makhluknya Ini adalah Madhab Ahli Sunnah wal jama'ah Di dalam menetapkan Nama-nama Dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka Tetapkan Tidak Membagaimanakan Tidak Menyamakannya Dengan sifat Makhluk Mereka tetapkan Nama dan sifat Allah Sesuai dengan Keagungan Dan Kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala Kenapa Seperti itu Belum lanjutkan Li'annahu Subhanahu La Samiyya Lahu Karena Allah Subhanahu wa ta'ala La Samiyya Lahu Tidak ada Samiyya Apa artinya Samiyya Nadir Tidak ada Yang Semisal Dengan Allah Tidak ada Yang Sekupu Apa artinya Kupu Misal Sama Maknanya Tetapkan Semua ini Ada Quran Kalau La Samiyya Apa Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Quran Surah Mariam Ayat 65 Ini pertanyaan Tapi Mengingkari Kalau kita terjemahkan Sesuai dengan itu Apakah Kamu tahu Ada yang Serupa Dengan Allah Ini pertanyaan Tapi Maknanya Ingkari Istilah Ulama Tafsirnya Isti faham Ingkari Bertanya Tapi Mengingkari Jadi terjemahannya Tidak ada Yang serupa Dengan Allah Ini ayat Yang Tum Sudah Hafal Tidak Ada Kup'a Apa Makna Kup'a Misal Sama Tidak ada Semisal Dengan Allah Surat Al-Ikhlas Walam Yakun Lahu Kupuan Ahan Iya Itu ayatnya Walan Niddalahu Kalau ini Banyak Sekali Ayatnya Misalnya Di ayat Falataja'alulillahi Andada Falataja'alulillahi Andada Andada Jama'at dari Nid Andada Jama'at dari Kata apa Nid Tandingan Iya Tidak ada Tandingan Untuk Allah Terus Terakhir lagi Kata Walayu Qasu Bi Qolki Tidak Boleh Diciaskan Dengan Makhluknya Tidak Boleh Seperti Orang-orang Muatila Kalau kita Tetapkan Allah turun Ke langit Dunia Berarti Sama Dengan Turunnya Makhluk Dia Kiaskan Allah Dengan Makhluk Kias Itu Bisa Diterima Kalau Sama Antara Asal Dan Cabang Makhluk Kan Cabang Allah Adalah Asal Sama Enggak Allah Dengan Makhluk Kan Begitu Dulu Pertanyaannya Bisa Diterima Kalau Sama Ini Tidak Sama Allah Dengan Makhluk Berarti Kiasnya Fasid Batin Eh Kiasnya Fasid Batin Makanya Ahli Sunnah Wal Jamaah Mereka Punya Keyakinan Dalam Menetapkan Sifat Allah Dan Nama Allah Tidak 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 Boleh Dikiaskan Disamakan Dengan Makhluk Ya Ini Masya Allah Kemudian Belum Menyebutkan Alasannya Belum Menyebutkan Alasannya Fasid Innahu Subhanahu A'lamu Bi Nafsihi Wabigoirihi Karena Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Mengetahui Dirinya Bahkan Allah Yang Lebih Mengetahui Tentang Selainnya Allah Lebih Tahu Tentang Diri Kita Ini Masing-masing Dibandingkan Dengan Diri Kita Sendiri Ada Hal Dalam Diri Kita Kita Tidak Tahu Allah Tahu Anda Paham Secara Rinci Secara Rinci Kita Kan Tahu Tentang Diri Kita Menurut Ilmu Penelitian Saja Dalam Badan Kita Terdiri Dari Ini 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 Kan Begitu Kalau Kita Nak Belajar Biologi Misalnya Anda Paham Tahu Tahu Allah Suman Kabarkan Kepada Kita Bahwa Allah Sula Menciptakan Kita Apa Ayat Surah Al-Tin Ya Apa Kenapa Semuanya Langsung Lupa Coba Dari Awal Kalau Disusung Biasanya Akan Muncul Allah Katakan Sungguh Kami Telah Menciptakan Manusia Di Ahsani Takwim Sebaik-baik Bentuk Susunannya Sudah Rapi Sudah Yang Terbaik Aduh Paham Gak Ini Cuma Katakan Begitu Kita Gak Tahu Bagaimana Ini Terbaik Iya Kan Iya Kita Cuma Tahu Menkaji Yang Dohir Saja Oh Ini Hidu Terbaik Laki Bawa Begini Karena Kalo Ke Atas Aduh Gimana Itu Ya Kan Begitu Telinya ini Terbaik Kalo Kanan Dan Kiri Karena Kalo Digitar Gimana Buruknya Kan Begitu Iya Kan Mata Ini Sudah Bagus Lihat Di depan Begini Karena Kalo Di belakang Kita Jalan 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 Mundur Kan Begitu Kan Iya Kan Ini Sudah Terbaik Posisinya Tapi Terkait Dengan Rincian Ada Pada Diri Kita Ini Allah Lebih Tahu Tentangnya Daripada Diri Kita Sendiri Paham Kan Makanya Dari Sini Dari Apa Yang Belok Katakan Ini Kita Yang Diri Kita Saja Kita Tahu Rinciannya Kenapa Kita Pergi Iya Kan Berbicara Tentang Allah Subhanahu Wata'ala Pada Apa Yang Kita Memang Tidak Punya Ilmu Tentangnya Kecuali Wahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Fa Innahu Subhanahu A'lamu Bi Nafsihi Wabigoyri Sesungguhnya Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Tahu Tentang Dirinya Bahkan Allah Subhanahu Wata'ala Lebih Tahu Tentang Selain Makanya Lewat Pembahasannya Di sebelumnya Banyak Di kitab Lumatul Tekot Perkataan-perkataan Para ulama Terkait dengan Nama Dan sifat Allah Misalnya Lewat Bersama Antung Perkataan Imam Syafi'i Ucapan Beliau Amantubillah Wabimajanillah Alamurodillah Wa amantubirasulillah Wabimajan Rasulillah Alamurodirasulillah Saya beriman Kepada Allah Saya beriman Kepada Allah Dan dengan Apa yang datang Dari Allah Sesuai dengan Apa yang Allah Inginkan Saya beriman Kepada Rasulullah Dan apa yang datang Dari Rasulullah Sesuai dengan Keinginan Rasulullah S.W Demikian pula Perkataannya Siapa Abdullah Ibn Mas'ud Mengikutlah Kalian Jangan membuat Jalan yang baru Sungguh Kalian telah Dicukupi Sungguh Kalian telah Dicukupi Demikian pula Perkataan Imam Syabi Terkait dengan Ashar Nga Masalah Kata Wajib bagi kamu Berpegang Dengan Ashar Orang-orang Yang terdahulu Walaupun Antum Direndahkan Oleh orang Dan hati-hati Kamu dari Pendapat-pendapat Orang Yang Tidak ada Dalilnya Walaupun Mereka Hiasi Dengan Ucapan-ucapan Yang indah Iya Semua ucapan Ini Tentunya Sesuai dengan Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan dengan Al-Quran Di dalam Al-Quran Karena kita Bagaimanapun Kita kaji Kita tidak bisa Meliputi ilmu Tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Allah katakan Wala yuhitu Nabihi ilma Iya Wallahu Bikulli Syai'in Alim Kalian Tidak bisa Meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan ilmu Kalian Wahuwa Bikullahu Bikulli Syai'in Alim Juga Allah Berfirman Allah Terhadap Segala Sesuatu Maha Mengetahui Makanya Kata Nabi Sallallahu Sallam Kewajiban Kita adalah Alaikum Bisunnat Wa sunnat Ilkulatai Rasidil Mahdi Namim Ba'di Tamassaku Biha Wa abdu Alaihah Binna Wajid Wa iya'kum Wa muhdasatil Umur Fa'innakulla Muhddatatim Bida'awakulla Bida'atim Dolala Kata Nabi Sallallahu Sallam Wajib Bagi kalian Berpegang Dengan sunnahku Dan sunnahnya Kholipa Setelahku Yang diberi Petunjuk Setelahku Berpeganglah Dengannya Gigit Sunnah itu Yang dibawa oleh Nabi Dengan gigi Geraham kalian Dan hati-hati Dari perkara baru Karena seluruh Perkara baru itu Bida'ah Dan semua Bida'ah itu Sesat Ini kewajiban kita Karena Allah Yang lebih tahu Tentang dirinya Dan tentang Selainnya Alhamdulillah Kita lanjut lagi Besok Berikutnya Alhamdulillah Sebagai Sebagai mana yang Anak katakan sebelumnya Kita agak rinci Di akidah Wasipiah ini Karena memang Ini adalah Akidah Al-Sunnah Dan itu Buku kedua Bagi kita Alhamdulillah Selamat menikmati